Halo Bu Anna, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sirila Holi dari kelas 9A dengan nomor absen 7. Hari ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai budidaya ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ikan air tawar, yang kedua ikan air payau, dan yang ketiga ikan air laut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ikan-ikan yang dapat dibelihara di air tawar. Yang pertama, ada ikan mujair atau muzambikyu tilapia. Ciri fisik ikan ini dapat dilihat dari bentuk badannya yang pipih, dengan warna hitam ke abu-abuan atau warna kuning. Ukuran panjang maksimum ikan ini dapat mencapai sekitar 40 cm. Ikan mujair biasa diberi pekan lumut, cacing tanah, cacing sutra, dan banyak lagi. Yang kedua, ada ikan lele atau claride. Ikan lele ini memiliki ciri fisik tubuhnya yang licin dan tidak bersisi. Ikan ini juga memiliki ciri tubuh yang panjang dan pada bagian kepala yang cukup keras, dengan bola mata yang sangat kecil, serta mulut yang lebar terletak di ujung moncong. Beberapa makanan ikan lele ini diantaranya adalah belatung lalat, ikan rucah, bekicot untuk pakan lele, hingga pelit ikan lele. Yang ketiga, ada ikan patin atau pangasidik. Ikan patin memiliki ciri fisik dan daging yang sangat mirip dengan ikan lele. Jenis ikan tawar satu ini terbilang cukup banyak menyimpan vitamin. Ikan ini juga mengandung EDHA, serta omega-3 yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak, ibu hamil, dan juga orang tua. Sekarang, saya akan menjelaskan ikan-ikan yang dapat dipelihara di air payau. Air payau sendiri adalah air yang merupakan campuran dari air tawar dan juga air laut, yang biasanya ada di pinggir pantai atau pesisir pantai. Ikan yang pertama adalah ikan bawal atau bramide. Ikan bawal adalah sebuah keluarga ikan yang memiliki sekitar 20 spesies. Ada pun ciri-ciri dari ikan bawal ini, yaitu badan berbentuk oval, tubuh berwarna gelap, kepala kecil, dan ikan bawal ini juga memiliki rahang yang sangat pendek. Pakan ikan bawal adalah sayuran, ampas kelapa, lorotan, dan juga roti yang sudah keada luarsa, dan banyak lagi. Setelah itu, ada ikan bandeng atau canis-canis. Badan dari ikan bandeng ini hampir mirip dengan torpedo yang lonjong serta ramping, namun bentuk tubuhnya juga sedikit pipih. Untuk sisik yang dimiliki oleh ikan tersebut sangat halus dan tubuhnya akan didominasi dengan warna perak yang terang beserta warna perak kehitaman. Beberapa pakan utama bandeng, yaitu serpi, putiran, cacing tanah, dan lain-lain. Setelah itu, ada ikan belanak atau molgarda seheli. Ikan belanak ini adalah salah satu spesies ikan laut tropis dan subtropis. Namun, tidak sedikit juga dapat dijumpai di air payau. Ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, cenderung gepeng, dan langsing ini berasal dari kawasan pasifik dan sebagian wilayah Asia. Saat dalam kondisi larva, pakan utama ikan belanak adalah udang-udangan kecil, larva nyamuk, dan juga sisa-sisa tanaman. Sekarang, saya akan menjelaskan ikan-ikan yang dapat dipelihara di air laut. Yang pertama, ada ikan tuna atau tunini. Ikan tuna dikenal memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena berukuran besar, dengan beratnya yang mulai dari 35 hingga 350 kg. Warna dari ikan ini biasanya berwarna merah mudah kemerahan. Tuna memang kaya akan protein yang baik untuk menjaga jaringan pada tubuh. Adapun, ikan laut ini mengandung lemak yang sangat rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi, serta aman bagi kesehatan jantung. Tuna merupakan jenis ikan karnifora yang memakan jenis ikan lainnya. Berilah ikan tuna pakan ikan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi, seperti ikan sarden, ikan pilchard, dan ikan teri. Yang kedua, ada ikan tongkol atau Eutonis avanis. Habitat ikan tongkol ini menyebar di seluruh pantai di Indonesia. Warna yang dimilikinya agak gelap, dan panjang ikan tongkol ini rata-rata sekitar 60 cm. Bagian punggungnya berwarna biru gelap, metalik, dengan pola garis-garis. Pakan yang biasanya dikonsumsi oleh ikan tongkol adalah cumi-cumi, ikan-ikan kecil, udang, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada ikan cakalang atau Katsuwonus pelamis. Cakalang memiliki warna yang lebih terang dibandingkan tongkol, sehingga sering disebut dengan tongkol putih. Perbedaan yang terlihat sangat mencolok terletak pada bentuk badannya yang lebih gemuk dibandingkan ikan tongkol. Ikan yang memiliki warna keunggungan gelap ini merupakan santapan favorit masyarakat di Sulawesi dan juga Maluku. Cakalang terbesar panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter. Dengan berat lebih dari 18 kg. Cakalang yang banyak tertangkap itu berukuran sekitar 50 cm. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai wadah budidaya untuk ikan konsumsi. Yang pertama ada kolam. Kolam merupakan lahan ataupun wadah yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu, sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan ataupun hewan air lainnya. Ada pun 3 sistem budidaya ikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, tradisional atau ekstentif. Yang kedua, semi-intensif. Dan yang ketiga, intensif. Setelah itu, ada bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpam, fiber, dan juga beton. Bak dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan juga bak pemberokan. Setelah itu, ada tambak. Tambak ini biasanya digunakan untuk memelihara ikan air payau. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi dengan air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau. Setelah itu, yang terakhir ada keramba. Teknologi yang digunakan dalam membudidayakan ikan dengan keramba ini relatif tidak mahal dan juga sangat sederhana. Tidak memerlukan lahan daratan menjadi badan air yang besar serta dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya. Keramba dibagi menjadi dua, yaitu keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung adalah wadah budidaya di perairan umum. Dan yang kedua, ada keramba jaring tancap, yaitu rangkaian kerangkala kayu yang ditancapkan ke dasar perairan guna mengikat jaring sebagai wadah budidaya. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai sarana budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, ada benih atau bibit. Benih ikan merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan dalam budidaya ikan. Ciri-ciri benih ikan yang sangat baik dan juga berkualitas tinggi, yaitu sehat, gerakan lincah, tidak cacat atau sirip-sirip yang lengkap, warna tubuh cerah, tidak membawa penyakit atau parasit, dan responsif terhadap pakan. Ikan yang sehat akan berenang melawan arus, sehingga akan selalu berada pada bagian air masuk. Yang kedua, ada pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan, ternak, atau peliharaan. Jenis pakan untuk ikan konsumsi terdiri dari dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah pakan yang telah tersedia di alam, seperti larva serangga, cacing, dan lain-lain. Setelah itu, ada pakan buatan, yaitu pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu, seperti nabati maupun hewani. Contohnya adalah pelet ikan. Dan yang ketiga, yaitu pupuk. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan buatan. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan juga ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan, pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat manusia di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah perairan. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, set-A, TSP, KCL, dan NPK. Setelah itu, yang keempat, ada air. Air mempunyai peranan yang sangat besar dan juga penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Air yang dapat memiliki kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan ungkat rendah, yaitu adanya plankton sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Yang kelima, ada kapur. Ada pun tujuan dan juga manfaat dari pengapuran, yaitu pertama, mengikat kelebihan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan baik dari hasil pengurayan bahan organik maupun dari respirasi oleh makhluk hidup. Yang kedua, memberantas hama dan penyakit ikan, yaitu sebagai disinfektan. Yang ketiga, mengikat butir-butir lumpur halus yang melayang dalam air sehingga air menjadi lebih jernih. Dan yang keempat, mempercepat proses pengurayan bahan organik. Dan yang terakhir, yaitu nomor enam, ada obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan hama dan juga penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami ataupun buatan, di mana obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, sementara obat-obatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air, yaitu obat buatan. Sekian dari presentasi saya mengenai budidaya ikan konsumsi. Terima kasih.